Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Terima kasih sudah klik video ini Dan gimana kabar kalian semua Semoga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Adalah subhanahu wa ta'ala amin Oke guys, kali ini kita akan mereaksan Sebuah video yang ada di Indonesia Ini adalah curhatan Dr. Sally Yang bertugas di IGD Yang juga terjangkit Virus corona atau covid-19 Let's go, kita play videonya guys Full up ya deh Alright Halo semua Nama saya Dr. Shalyana Sini Saya bekerja sebagai dokter umum Yang sedang menjalani program internship Di Cimone, Tanggera Di isolasi di rumah sakit Saya sudah di isolasi di RS Selama 3 minggu 1 hari Bagaimana terinfeksi virus ini? Apa yang terjadi? Saya terinfeksi virus ini Mungkin saat saya sedang bekerja di rumah sakit Saat itu saya sedang jaga di instalasi gawat darurat Saya juga kurang tahu apakah saya tertulat dari pasien yang saya tangani Atau ada yang salah dalam cara saya melepaskan alat pelindung diri Atau tertulat dari sesama rekan tenaga kesehatan Oke guys Ini daripada penjelasan Dr. Shaly ini bisa kita lihat bahwasannya Covid-19 itu tidak nampak Tidak kesat mata guys Dan bisa ya Bisa kita terinfeksi seperti itu dengan mudahnya Apa yang Anda rasakan saat awal mengalami peristiwa ini? Jadi saat pertama kali saya mengetahui bahwa hasil swab nasofarin saya positif Wow Saya merasa kaget Lalu saya merasa seperti dihantam keras Bahwa ini adalah suatu cobaan yang berat bagi saya Bukan saja untuk saya Namun juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar saya Rasanya itu yang pasti sedih Kesal Menyalahkan diri sendiri Oke Namun kemudian saya belajar untuk ikhlas menerima dan pasrah Kemudian tidak lupa saya juga mencari solusi yang terbaik saat itu Apa yang Anda rasakan hari ini? Hari ini saya merasa sehat Alhamdulillah Saya tidak ada gejala Kemudian saya juga merasa senang karena hasil swab kemarin saya negatif Dan sedang menunggu dengan cemas hasil swab terakhir saya Oke Apa yang berubah dalam diri Anda secara pribadi? Saya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan pasrah Namun juga tetap mengusahakan segala cara yang terbaik untuk cepat sembuh Yang ada di pikiran saya sekarang adalah Saya ingin cepat sembuh Saya ingin cepat pulang ke rumah Kemudian juga saya rindu Dengan orang-orang yang saya kasihi Saya ingin cepat bertemu mereka Saya terus berdoa Agar pandemi ini cepat berakhir Dan kita semua selalu sehat Apa raci keluarga ketika mengetahui Anda terinfeksi COVID-19 ini? Keluarga saya kaget Orang tua saya pun menjadi sedih dan jemas Ya, pastinya lah Namun, terima kasih kepada orang tua saya Karena mereka tetap mengusahakannya terbaik Untuk pemulihan saya Mereka mengusahakan kenyamanan saya selama masa perawatan Dan selalu menyediakan apapun yang saya butuhkan Kemudian sekarang keluarga saya juga sudah lebih bisa menerima Dan saya juga sedang dalam tahap pemulihan Mereka berharap saya cepat pulang Dan berkumpul dengan mereka kembali Oke, apakah Anda merasakan penyesalan sebagai dokter? Oke Ini adalah resiko pekerjaan yang harus saya tanggung Oke guys, ini adalah resiko pekerjaan yang harus saya tanggung Sebagai dokter ya Di pandemi COVID-19 ini Memang yaudah Mau gimana lagi kan Mereka kerja Ya, resikonya terinfeksi seperti itu Dan kalau kita tidak Tidak amatuhi protokol kesehatan Aduh, kasian dokter-dokter guys Dan saya sudah menerima dengan lapang dada Bahwa memang saya harus mengalami ini Ini adalah suatu rencana dari yang maha kuasa Oleh karena itu Saya menjalannya dengan hati terbuka Dan juga saya akan terus mengusahakan yang terbaik Untuk melayani pasien-pasien saya Oke Kalau melihat ke belakang Tentu ada hal-hal yang saya sesalkan Hal-hal yang saya sesalkan Antara lain adalah Saya makan tidak teratur Saya jarang meminum vitamin dan suplemen Untuk menopang kesehatan saya Kemudian saya tidak rutin berolahraga Dan juga saya tidak istirahat yang cukup Kalau saya bisa ubah Saya ingin mengubah hal-hal yang tadi saya sebutkan Karena Hidup sehat itu adalah Prioritas saat ini Oke Apa yang Anda lakukan setelah pulih dan keluar dari rumah Saya ingin pulang ke rumah Saya sangat merindukan rumah Meskipun saya tidak bisa bertemu dulu Dengan orang tua dan saudara-saudara saya Namun Keberadaan saya di rumah akan sangat membuat saya senang Iya Pelajaran penting apa yang Anda dapatkan Kita masing-masing harus menjaga kesehatan diri kita Karena kalau bukan kita yang menjaga Tidak ada rumah yang bisa menjaganya Menjaga kesehatan termasuk di dalamnya Makan yang sehat dan seimbang Pola raga teratur Dan pola tidur yang baik Kemudian kita juga harus menjalani anjuran-anjuran dari pemerintah Seperti social distancing Menjalani perilaku hidup bersih dan sehat Dan termasuk di dalamnya adalah dengan rajin mencuci tangan Menggunakan masker Kemudian menjalani etika batuk dan bersih yang benar Oke Kasian guys Mereka berjuang ya kan Tanpa henti Kami sebagai tenaga kesehatan berada di garis terdepan Untuk memerangi COVID-19 ini Kami meninggalkan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi di rumah Demi tugas kemanusiaan Oleh karena itu kami mohon kerjasama dari seluruh masyarakat Tidak terkecuali Untuk memerangi COVID-19 ini bersama-sama dengan kami So Teman-teman boleh lihat Boleh play ulang Saya kasih linknya nanti di deskripsi Teman-teman boleh cerna lagi Boleh tonton berkali-kali Bagaimana Apa yang disampaikan oleh dokter ini Dokter Shelly Dimana dia terjangkit Dan dia adalah petugas Bisa dikatakan frontliner seperti itu guys Di garda terdepan Dokter umum Dan tidak tahu pasiennya Terjangkit atau tidak Tapi dia terjangkit So Teman-teman bisa ngambil pelajaran banget dari sini Bahwasannya kebersihan Kedisiplinan kita Kesadaran kita tentang COVID-19 ini Sangat-sangat perlu Dan sangat-sangat Apa namanya ya Kita butuhkan seperti itu Karena kesadaran Kalau kita ini memang tidak sadar diri Akan adanya COVID-19 ini Yaudah Kita bisa Merugikan orang lain Seperti itu guys Oke Buat teman-teman semua Jaga kesehatan Jaga kebersihan Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa pakai masker Kalau keluar Dan social distancing Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya